Grup band Metal Voice of Baceprot atau VUB sedang mengalami masalah yang cukup besar bagi kelangsungan karirnya di industri musik Indonesia. VUB terancam kehilangan Widi dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya, saat ini basis Voice of Baceprot itu sedang menderita sakit. Di dalam pengakuannya di akun Instagram Story pribadinya beberapa hari yang lalu, Widi mengakui sakit yang dialaminya agak lain. Menurut basis Voice of Baceprot itu, dirinya seharusnya dalam keadaan sehat dan tidak sakit sama sekali dalam kondisi sekarang ini. Namun, takdir ternyata tidak bisa dilawan. Basis VUB itu justru diserang sakit yang aneh. Sakit itu muncul hanya beberapa hari setelah jadwal konser Voice of Baceprot dalam perayaan ulang tahun Ante V yang ke-31 tahun pada tanggal 7 Maret 2024 lalu. Setelah tampil dalam konser VUB, Widi sebenarnya tidak mengalami masalah apapun. Namun, tidak berselang lama, salah satu basis terbaik lagu-lagu metal itu justru merasakan sakit yang agak lain. Dia pun akhirnya menumpahkan perasaannya di akun Instagram Story pribadinya. Basis Voice of Baceprot itu mengaku akan off terlebih dahulu untuk memulihkan kondisi kesehatannya agar bisa sembuh seperti sedia kalah. Selain itu, Widi juga sudah mengisyaratkan tidak akan bergabung dengan berbagai acara yang dijalani VUB ke depannya. Hanya saja, basis Voice of Baceprot itu memang tidak membeberkan sampai kapan dirinya akan vakum. Dia hanya meminta doa dari para penggemar musik metal dan para bala ceprot agar kondisi kesehatannya bisa segera pulih dalam waktu yang cepat. Widi pun meminta doa dari para penggemar pada bulan Ramadan ini. Basis Voice of Baceprot itu meyakini, doa akan lebih manjur ketika dipanjatkan selama bulan puasa seperti saat ini. Sampai saat ini, Voice of Baceprot belum memberikan penjelasan lebih detail tentang kondisi kesehatan Widi. Meskipun demikian, vokalis Voice of Baceprot Marsya sudah memberikan doa kepada Widi. Gitaris VUB tersebut mendoakan Widi agar bisa segera sembuh dalam waktu yang sangat cepat. Selain itu, para penggemar musik metal dan para bala ceprot juga sudah sama-sama mendoakan Widi agar segera sembuh. Kalau menurut kalian, apa yang menyebabkan Widi akhirnya mengalami sakit yang agak aneh? Jangan lupa, like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang di masa mendatang ya. Jangan lupa, like, share, serta subscribe channel 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 Terima kasih telah menonton